Intro Ya rekan-rekan telah kita dapatkan dalam survei terakhir LSJNiCA bahwa pertama kalinya sejak 2014 PDIP dilampaui Gerindra ini temuan yang menarik ya tentunya pada awal bulan Desember ini akhir November hingga awal bulan Desember dimana datanya kita dapati bahwa Gerindra telah mencapai 19,5% disusul PDIP 19,3% memang serah statistik ini masih dalam rentang margin of error bisa saja plus 2,9 atau minus 2,9 tetapi data ini menunjukkan bahwa tren kenaikan Gerindra telah melampaui PDIP kemudian disusul nomor tiga adalah Golkar kemudian PKB, kemudian PKS, Nasdem dan yang lain-lain nah rekan-rekan sekalian perlu juga kita perhatikan bahwa data ini masih menyisakan yang belum memutuskan tidak tahu, tidak jawab atau rahasia ini masih diangka 14,7% sehingga data ini ketika nanti pada bulan Februari sangat mungkin bisa berubah bergantung banyak hal terutama siapa yang bisa paling banyak menarik 14,7% yang belum menentukan pilihan tersebut bagaimana tingkat partisipasi pemilih dapat dioptimalkan dan golputnya dapat ditekan ini tentunya akan mempengaruhi perolehan suara partai tersebut nah tentunya data ini tidak ujuk-ujuk ya data ini tidak tiba-tiba muncul karena kalau kita lihat trackingnya sejak awal tahun ini mulai bulan Januari hingga bulan November terjadi fluktuasi tetapi secara umum PDIP hingga bulan Oktober selalu unggul dibandingkan dengan Gerindra pada bulan Januari misalnya PDIP di angka 22,7% versus Gerindra di 11,2% kemudian berturut-turut 23%, 26%, 26% kemudian terjadi koreksi 23%, naik lagi hingga 30% kemudian turun Oktober 22%, sekarang 19,3% kemudian Gerindra pada bulan Januari 11,2% kemudian turun bulan Mei 8,9%, 9,1% bulan Juni 14%, 15%, 13%, naik lagi 16,9% pada bulan Oktober dan sekarang di 19,5% ini adalah temuan sekali lagi berdasarkan renang waktu akhir November hingga 3 Desember 2023 nah kalau kita lihat kalau kita tracking hasil pilek versus hasil survei kita kali ini PDIP pada pilek 2014 yang lalu sebagaimana kita ketahui perolehan suaranya di angka 18,95% memenang waktu itu kemudian pilek 2019 dimenangkan juga oleh PDIP dengan perolehan 19,33% kemudian pada survei kali ini ternyata suaranya masih sama dengan perolehan pilek yang lalu 2019 yaitu sebesar 19,3% namun demikian berdasarkan survei kali ini perolehan suara tahun lalu 2019 telah dilampaui oleh Gerindra sebesar 19,5% dimana Gerindra pada 2019 hanya mendapatkan 12,57% dan 5 tahun sebelumnya 2014 mendapatkan 11,81% ini tentunya menjadi pertanyaan bagi kita bersama jika suasana situasi ini tidak berubah pertanyaannya apakah itu menjadi jawaban atau menjadi sebuah hal baru dimana PDIP tak lagi mendominasi parlemen atau tidak lagi memenangkan kursi di Pilek di 2024 nanti mengalahkan partai-partai yang lainnya artinya ia gagal hat-trick tiga kali berturut-turut atau justru sebaliknya kita lihat nanti tentunya data ini masih akan dinamis dari karya-karya sekalian selamat menikmati selamat menikmati